Ya, dulu saya senang dengerin radio. Eh, salah. Maksud saya, dulu saya senang patuh yang teknologi, elektronik, komputer, dan sebagainya. Selanjutnya saya melihat cabang kedokteran itu ada radiologi yang bermain dengan teknologi, komputer, dan sebagainya. Setelah saya masuk, di dalamnya ada yang sifatnya lebih intervensi, bisa mengobati, bukan hanya diagnostik. Dulu kan radiologi terkenalnya dengan torak-torak bergembira. Ya, baca foto-torak, sudah ketawa-ketawa. Sekarang ini kita bisa mengobati pasien. Kalau boleh tahu nih dok, selain mengisi menjadi pembicara internasional, apalagi nih dok yang sudah dokter sumbangkan di keilmuan ini? Ya, saya sih memang pengabdian menjadi staff radiologi sejak saya lulus. Selanjutnya saya menghabi juga di perhimpunan sebagai sekretaris jenderal, di perhimpunan dokter spesialis radiologi, dan juga merangkap pada waktu itu se-ASEAN. Saat ini juga saya aktif sebagai eksekutif komite di ASCII, juga di APSCCR, jadi asosial dari Asia Pasifik untuk intervensional radiologi. Sudah banyak ya sahabat radiologi, dokter Yaakub ini sudah terkenal di mana-mana. Ya, siapa sih agak kenal dokter Yaakub ya nggak sih? Masa. Stay tune terus ya, karena selanjutnya kita akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang kita yang sangat ahli. Dokter, kami sudah berhasil menghimpun beberapa pertanyaan dari sahabat radiologi awam ya dok ya. Pertanyaan pertama dok, pastinya apa itu intervensional radiologi? Ya, tadi sekilas saya sudah berbagi. Jadi intervensional radiologi adalah suatu ilmu atau cabang radiologi yang di dalamnya berisi suatu ilmu untuk mendiagnostik secara invasif dan juga memberikan terapi atau treatment pengobatan secara invasif, tapi minimal. Minimal. Tidak dibedah pasiennya, tapi melalui katheter. Pengobatan tapi minimal invasif ya? Ya, minimal invasif. Bukan yang sangat invasif. Selanjutnya dok, ada pertanyaan lagi. Apakah radiologi intervensi merupakan bagian dari radiologi dok? Ya, betul. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi pertama kali caras dokter bilang bahwa katheter yang sifatnya sangat pasif seperti ini, ini bisa menjadi pisau bedah untuk mengerjakan tumor baik di kepala, di hati, ataupun juga di organ-organ yang lain. Jadi dengan tentunya karena radiologi sedikit imajinasi, memakai imaging, seperti pada gambar di belakang ini. Berarti ini radiologi intervensi ini sebenarnya radiologi yang punya nilai pos-pos ya dok ya? Ya, betul. Betul sekali. Berarti sebenarnya ada nggak sih perbedaannya dok dengan radiologi yang kita... Sebiasa sehari-hari? Ya, sehari-hari. Sebetulnya radiologi diagnostik sendiri tidak murni diagnostik. Ada beberapa tindakan diagnostik yang invasif juga, seperti sialografi, kolon in-loop, sebetulnya akan ditemukan suatu benda ke dalam tubuh. Tapi memang sifatnya hanya diagnostik. Berbeda dengan radiologi intervensi, disamping kita bisa mendiagnostik, selanjutnya setelah ketemu penyakitnya, kita akan melanjutkan dengan pengobatan. Jadi ini dok, salah satu pertanyaan lagi dari sahabat radiologi di luar. Jadi dia punya keluhan, kemudian ke rumah sakit, kemudian disarankan DSA. Sama nggak sih dok intervensi radiologi dengan DSA? Ya, betul sekali. Nah ini ada gambar nih contoh. DSA ini seperti ini. Jadi kita tidak melihat lagi tulangnya. Jadi tulang itu disubstraksi. Jadi DSA ini suatu modalitas dari radiologi. Untuk melihat pembuluh darah. Singkatannya sendiri adalah digital substraksi angiografi. Jadi secara digital, artinya komputer, digital, substraksi itu disubstraksi. Tulangnya dihilangkan. Dimasking. Setelah itu kita hanya bisa melihat pembuluh darah. Ini contoh kelainan yang sangat jelas dari pembuluh darah. Yang sifatnya AVM didahir. Ini merupakan momen yang sangat berharga ya. Sahabat radiologi langsung bisa dijelaskan. Ada gambar. Oleh Tariakob itu sendiri. Selanjutnya dok, mengenai kasus sih yang beberapa tadi dokter sampaikan. Tapi mungkin saya tambahkan sedikit. DSA sendiri sebetulnya ada sedikit kesalahpahaman bahwa DSA itu untuk mengerjakan otak. Padahal tidak. DSA itu suatu modalitas radiologi seperti City NGO, MRNGO, untuk melihat semua pembuluh darah yang ada seluruh tubuh. Ataupun saluran-saluran, seperti saluran cerna, ataupun saluran bilier, itu juga kita bisa melakukan dengan teknik DSA. Dengan modalitas radiologi terkenik. Selanjutnya kasus ya dok. Boleh, silakan. Untuk struk dok, apakah bisa disembuhkan melalui modalitas ini dok? Ya, setuju. Struk itu dibagi dua. Ada iskemik, ada berdarah. Sumbatan dan berdarah. Kalau sumbatan itu golden period, ataupun baku emas untuk masa emasnya, periode emas, itu harus dibawa 3 jam. Boleh ditunggu sampai 6 jam. Boleh. Tapi lebih dari itu, sekele yang sudah ada, itu tidak akan kembali menjadi normal. Ada beberapa pasien, bisa kita tolong walaupun sampai 24 jam. Tapi umumnya di bawah 3 jam itu yang the best. Untuk yang iskemik ya. Tapi untuk yang perdarahan, itu masih bisa punya waktu. Kita melakukan diagnostik, misalnya anurisma, ataupun AVM, dan sebagainya, itu kita bisa lakukan persiapan. Tentang perdarahan yang tadi dok tersebutkan, untuk modalitas intervensi radiologi, di organ mana saja bisa kita jangkau? Nah, itu dia. Jadi, DSA, ataupun digital substraksi angiografi, kalau memang kita tidak melihat pembulu darah, kita bilang BS saja lah. Digital substraction. Jadi, itulah. Melihat organ, ataupun saluran, yang bisa kita visualisasikan dengan mengsubstraksi. Nah, itu dari kepala, leher, dada, paru-paru, perut, kaki, ekstremitas, semua bisa kita lakukan. Semuanya bisa ya dok ya? Benar-benar. Jadi, one stop shopping, atau one stop treatment, dari kepala sampai kaki. Kalau tumor dok? Tumor ya. Terutama yang paling berperan adalah tumor hati. Tumor hati. Bukan sakit hati ya. Tumor hati. Tumor hati ini kita bisa lakukan secara intervensi, dimasukkan katheter, contohnya ini katheter ini. Oh iya, iya, dok. Silahkan dok. Ya, katheternya dimasukkan ke pembulu darah di perut, dipasang, setelah itu kita pakai wire. Wire. Wire ini kabel-kabel kecil. Ini yang akan mengarahkan ke pembulu darah yang akan kita tuju. Setelah itu kita pakai mikrokatheter. Nah, dari mikrokatheter ini kita bisa masukkan obat. Baik itu menyumbat pembulu darah, atau kemoterapi, dan sebagainya. Ya, itu ya. Maksudnya kita bisa melakukan secara langsung dengan alat angiografi ini. Ini perlengkapan perangnya ya, dok? Ya, ini adalah senjata yang sifatnya pasif, tapi dengan sedikit imajinasi, bagaikan pisau bedah. Keunggulan intervensi ini, dok, dengan modalitas lain seperti kemoterapi dalam mengobati katheter, gimana? Oke, saling mengisi. Saling mengisi. Tergantung stadium. Contoh, tumor hati ini, pada stadium yang dini, itu kita bisa melakukan radiofrekuensi ablasi, atau makrowave ablasi. Itu bisa. Terus kalau di bedah juga bisa, kalau di bawah 3 cm. Jadi belum ada peran tuh radiointervensi sebetulnya di situ. Walaupun bisa. Nah, itu berdasarkan BCAC staging, ataupun konsensus. Nah, kalau di intermediate, di intermediate itu ya peran TACE, transarteri kemoembolisasi. Kalau yang sudah advance, itu kita lakukan konservatif. Oke. Gitu, seperti itu. Ini nih, dok. Ada nggak syarat tertentu agar pasien bisa menjalani prosedur ini? Ya, betul. Jadi, pada waktu melakukan prosedur katheterisasi, kita sama, sebetulnya. Jantung itu karena jantung. Sedangkan radiofrekuensi itu dari otak sampai ke kaki. Ya, persiapannya sama. Pasien yang penting adalah sesuai dengan indikasi. Jadi, artinya memang perlu dilakukan pemeriksaan ini. Kedua, dijelaskan. Kita harus memberikan inform konsen. Yang ketiga, pemeriksaan laboratorium. Sebelum itu kita periksa fisik pasien juga. Apakah memadai keadaan umumnya, dan sebagainya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Terutama faktor-faktor pembekuan darah, urium kreatinin untuk melihat fungsi ginjal, karena kita akan memakai kontras di sini. Itulah hal-hal yang perlu kita percaya. Dan disampai itu puasa. Puasa. Karena menjaga pasien reaksi alergi, muntah, dan sebagainya. Jangan sampai dia menjadi masalah. Aduh, lengkap banget nih. Sungguh sangat meruntung para sahabat radiologi yang bisa menonton acara ini. Mungkin nanti bisa ditampilkan yang liver kali. Boleh ya dok ya. Nanti sambil jalan. Biar punya bayangan. Silahkan, biar santai saja kita ya. Selanjutnya, persiapan nih dok. Boleh nggak dok sekali lagi nih dok diceritakan persiapan apa saja dok sebelum melakukan tindakan? Nah, ada yang kelewat tadi sebetulnya. Di samping indikasi adalah persiapan imaging atau pencitraan yang sudah ada. Misalnya pasien dengan stroke. Kita tentu harus melewati ada CT scan, atau dilakukan MRI, MRA, MRV, propulsion, dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Persiapan imaging juga. Di samping tadi pasien puasa, terus laboratorium, terus harus kita konsulkan, sejauh yang memang berkolaborasi, bekerjasama dalam satu penyakit yang kita akan kita tangani. Misalnya contoh fibroid atau miom. Itu kan dengan kebidangan. Kalau urusan di kepala tentu dengan ahli saraf atau benya saraf. Seperti itu. Ini contoh nih. Jadi ini DSA, tapi bukan di otak. Ini di hati. Di hati nih ya dok ya. Nah, katheternya itu masuk sampai ke organ hati. Jadi DSA itu suatu modalitas dari radiologi. Bukan suatu yang istilahnya untuk treatment. Bukan treatment ya dok ya. Bukan maksudnya treatment betul, itu dilanjutkan dengan treatment. Tapi secara diagnostik dulu, setelah ini ada tumornya misalnya nih. Lalu kita embolisasi atau kita sumbat. Intervensional radiologi boleh diibaratkan seperti tukang ledeng. Oh gitu dok. Ada yang bocor, kita tutup. Oh baik. Ada yang tersumbat, kita buka. Ada yang tersumbat, kita buka. Dorong. Betul-betul dok. Seperti itu. Emang itu istilah itu dari Charles Dokter. Oh gitu ya. Profesor dari Oregion. Dia bilang, Intervensional radiologi seperti plumber. Tukang ledeng. Boleh tahu nggak nih dok, gimana sih, atau apa saja sih pertimbangan untuk pemilihan alat perang ini. Ya, betul. Jadi, ini katheter ini bermacam-macam ya. Seperti ini jenis Yashiro, ini hanya khusus, biasa kita kerjakan pada tumur-tumur hati. Nah itu, kita lihat tuh katheter Yashiro di situ. Yang bisa masuk sampai daerah Trunkus Solyacus ya. Ini Yashiro. Tapi untuk yang kepala itu ada headhunter, ada petebral, ada multipurpose, itu pemilihan katheter. Wire pun, kalau untuk kepala itu ukurannya lebih kecil. Kalau ini ukurannya kurang lebih 0,032. Ya betul. Ini untuk kepala. Kalau untuk abdomen dan perifer, ekstremitas, itu 0,035. Bisa. Nah, untuk mikrokatheter ini bermacam-macam. Kalau untuk kepala lebih kecil lagi. Ini sekitar berapa fence, ini untuk abdomen biasanya. Kita lihat di sini, berapa, sekitar 1, maaf, ini fence-nya nggak begitu kelihatan di sini. Jadi biasanya 1,9 sampai 2,4 untuk abdomen. Tapi untuk kepala itu bisa 0,9. Seperti itu ya. Bahkan wire-nya juga sangat halus biasanya. Microwire gitu ya. Sudah dicatat? Para sahabat radiologi mungkin sebagai... Masuk radiologi, belajar intervensi, untuk bagi dokter umum. Ini pasang iklan sedikit. Kalian ketemu dokter, aku nanti kalau belajar langsung, kesempatan yang luar biasa. Walaupun katanya galak. Dokter, boleh nggak nih? Sedikit cerita aja. Kan dokter udah banyak pengalaman nih ya, sudah 25 tahun. Ada nggak dok, pasien yang paling... 21 tahun. Pasien yang paling unik dok, selama dokter mengerjakan. Yang paling berkesan dokter. Ada satu pasien yang terselamatkan karena stroke. Usia 34 tahun gitu, 30 lebih. Seorang ahli spesialis juga. Dia mendadak habis sarapan, terus ketika ngobrol-ngobrol, dia langsung merasa badannya lemah, terus pingsan. Terus ada kelemahan sisi tubuh kanan. Ketika itu saya masih di tempat parkir, saya ditelepon oleh direktur dan juga teman sejawat saya di spesialis tersebut, bahwa ada pasien yang perlu penanganan sederhana. Ini stroke. Di konstruknya memang sudah jelas. Jadi harus di bawah 3 jam, kita harus langsung ke... setelah dilakukan MRI tentunya. Jadi kita kerjakan, dan pada waktu itu kita juga harus bekerjasama. Di situ ada memang bedah sarap, ada ahli sarap, untuk saling berkonstribusi. Dalam bidangnya masing-masing. Bedah sarap siap membuka atau ada kelainan-kelainan yang perlu dibuka. Pada saat itu kebetulan memang sumbatan. Kita melakukan penarikan yang istilahnya trombus. Trombus itu baso di dalam udara yang nyumbat. Kita sedot dan kita tarik dengan stand. Pasiennya terselamatkan dan tidak jadi lumpuh. Jadi dalam 3 hari, pasiennya sudah sadar lagi dan tidak mengalami sekele ataupun gejala sisa dari stroke. Luar biasa. Luar biasa sekali kalau kita benar-benar bisa mendalami intervensi radiologi seperti dokter. Kemudian kita bisa menolong orang ya dokter. Kalau pasien tersulit mungkin dokter. Ya, tersulit adalah suatu malformasi paskular di daerah muka. Apalagi bayi. Terus di tangan juga itu sangat sulit. Karena itu risiko perdaraannya sangat hebat. Apalagi di muka kan, bayi. Itu yang tersulit yang tentu kita harus tangani. Karena pasien harus di bios total. Jadi misalnya hemangioma itu harus kita sumbat. Yang kita sebut AVM biasanya. Kalau penaman hemangioma itu sebetulnya dengan obat-obatan bisa. Oleh teman spesialis anak. Ataupun spesialis yang lain yang menangani pengobatan. Tapi dibilang kita adalah yang arteriovenous malformation. Seperti pada kasus yang tadi di kepala. Itu contohnya ada di kepala. Itu tapi bisa disuruh tubuh. Selama masa COVID ini dok adakah peranan radiologi intervensi dok? Ya, betul sekali. Jadi COVID itu memang yang paling jelek komplikasinya adalah stroke. Karena terjadi penggumpalan darah di mana-mana. Kalau dia penggumpalan darah di otak kalau tidak segera ditangani itu akan menyebabkan sekele ataupun gejala sisa yang menyebabkan pasien akan seumur hidup misalnya lumpuh dan sebagainya. Jadi perannya di COVID itu ada. Jelas. Dan sama juga ada trombus-trombus, ada sumbatan di paru-paru. Karena gumpalan darah itu juga kepemuluh darah paru. Yang kita sebut emboli paru. Itu kita bisa lakukan pengobatan. Berarti juga ikut andil ya dok ya? Ya, sangat berperan. Kemudian dok, yang paling sering banyak ditanyakan nih dok oleh sahabat radiologi yang lain. Ada nggak sih dok efek samping kepada pasien setelah dilakukan tindakan ini? Ya, jadi pada waktu kita memberikan informasi untuk penandatanganan, surat inform konsen, itu kita harus menjelaskan komplikasinya juga. Dari yang paling ringan, alergi kontras. Itu bisa dari gatel-gatel sampai shock. Kita harus jelaskan. Karena keadaan alergi ini tidak bisa ditebak. Yang kedua adalah misalnya tempat penusukan. Itu terjadi hematom. Atau terjadi penggumpalan darah yang bocor. Itu bisa sampai bengkak pasiennya. Dan kalau pasien-pasien stroke, itu bahayanya katheter yang seperti ini, nusuk saja ke aneurisma, itu bisa pecah pasiennya, bisa stroke berdarah, bahkan bisa meninggal di tempat juga. Memang nggak dokter secara pribadi? Kebetulan memang sebagai manusia, pada keadaan pasien yang sangat berat, kita harus juga menyelamatkan. Ataupun keluarga, tetap dokter tolong bantu. Semaksimal mungkin. Walaupun saya sudah bilang, misalnya ini resikonya besar, dan memungkinkan pasien ini akan terjadi masalah, dikerjakan. Dan memang keadaan waktu itu ada nightmare. Jadi pasiennya memang memburuk. Itu bisa terjadi pada semua orang. Seperti operasi usus buntu, operasi amandel pun sama saja. Tapi memang itu jarang sekali. Saya kadang-kadang lupa juga pernah terjadi kejadian seperti itu. Karena memang jarang sih. Karena kita harus menghitung betul, apakah ini benar-benar indikasi, kecuali kalau keluarga sudah sangat meminta, walaupun sudah dijelaskan, ini nggak mungkin kita tolong. Tapi kalau sudah keluarga bilang, apalah yang dokter bisa lakukan, kerjakan. Ada satu pasien yang sudah koma, namun. Ya itu kita nggak bisa bilang bahwa secara kedokteran ini nggak bisa. Susah memang. Keluarganya bilang, tuh kan dokter. Saya bilang, saya salah malu. Tapi pasiennya udah sehat lah. Sama-sama senang gitu ya. Walaupun saya mungkin dalam menilai, komanya udah lima. Udah enam, udah jelek sekali. Ada nggak sih dok saran atau pesan-pesan untuk para sahabat radiologi yang mungkin berminat dok? Ya, jadi pesan saya ataupun kami di bagian radiologi intervensi, karena saya ada senior saya, ada dokter Piyo, ada dokter Indrati, kita ada banyak di sini, ada lima orang. Sayang nomor tiga, yang saya saat ini. Jadi, kalau ingin terjun ke dalam dunia intervensi, setelah dokter umum masuk dulu ke radiologi diagnostik. Setelah itu, baru kita menjurus ke subspesialis radiologi intervensi. Walaupun secara kompetensi radiologi umum, kita bisa melakukan kategorisasi diagnostik seperti ini. Jadi, ilmu ini akan sangat berkembang, baik di bidang kami radiologi ataupun di spesialis yang lain. Saya harap tetap kita belajar melakukan dengan etika yang benar. Jadi, jangan coba-coba ke pasien, kalau kita memang belum mampu atau belum kompeten. Karena pasien itu juga manusia, dan bagaimana kalau pasien itu saudara kita sendiri. Anggaplah itu. Yang selalu saya ingatkan pada waktu saya bekerja dengan sejawat yang lain. Jadi, ini yang penting. Boleh diceritain nggak sih, dok? Apa saja sih modalitas? Maksudnya, modalitas intervensi ini kecanggihannya, dok? Jadi, modalitas intervensi itu bukan hanya digital substraksi ini. Ini namanya angiografi atau CATLAB, kategorisasi laboratorium. Ada CT scan. Kita biopsi tumor di paru-paru. Terus kita drenase abses. Ada abses itu bisul di dalam perut. Waktu itu ada saat kasus kebidanan. Dia ada abses, ada bisul di daerah rongga pelvis. Perut bagian bawah kita tusuk. Pasang kategor kita sedot nananya. Tanpa pasien dioperasi. Jadi, kita bisa melihat bahwa radiogetopasisi ini sangat bermanfaat. Dengan tindakan yang minimal tadi. Selain biasanya DSA, dok, saya juga pernah, kebetulan saya pernah kerja sama dokter. Nah, bangga banget saya nih, dok. Terima kasih, dok. Sudah mau 24 jam kerja sama kita semua. Terima kasih kembali, dok. Keunggulan lain yang saya suka pakai itu Dainasity, dok ya. Ya, jadi ini tadi saya juga akan tambahkan. Kita lihat DSA ini kan untuk angiografi ya. Digital substraksi ini tentu bermanfaat yang seperti sudah dijelaskan. Tadi CT scan juga bisa. USG juga. Kadang-kadang kan saya bawa USG ke sini. Oh iya, pernah. Untuk menusuk pembuluh darah, memberikan obat. Itu juga bisa untuk intervensi. Jadi, USG, CT scan. Kloroskopi pun saya pernah memakai. Untuk melihat waktu itu pasien-pasien yang akan dilakukan. Misalnya AVM, yang kita bisa langsung tusuk obatnya. Dengan misalnya venous malpormation, hemangioma. Istilah awam hemangioma. Padahal ya venous malpormation. Kita kasih beliau mesin, itu kita pakai fluoroskopi. Nah, Dainasity itu bagian software ataupun perangkat lunak dari CAT Lab ini. Angiografi ini. Di mana cup-nya ini bisa berputar hampir 360 derajat bagaikan CT scan. Jadi, pasien-pasien yang setelah dilakukan embolisasi, misalnya tumor dihepar, kita bisa lakukan seolah-olah pasien dilakukan CT scan. Bisa melihat di mana obat kita sampai atau tidak. Berarti sekalian DSA, sekalian CT scan. Sekalian CT scan. Jadi, kayak hybrid. Alat hybrid ini. Makin canggih. Dan bisa tiga dimensi. Oh, bisa tiga dimensi juga ya dok? Betul. Pembuluh darahnya bisa diputar-putar. Sahabat radiologi, ini menarik banget sih ya pembicaraan kita hari ini. Terima kasih. Siapa lagi yang mau bertanya? Oh, kayaknya enggak ada nih dok. Karena enggak live ya. Iya, karena enggak live. Nanti di YouTube ya. Nggak apa-apa. Benar-benar, karena enggak di YouTube. Oke. Sudah ya dok ya. Jadi, kita akan disilahnya resumekan ya. Iya, resumekan silahkan. Kita akan resumekan. Jadi, Day of Radiology adalah memperingati sebetulnya penemuan Sinar X oleh William Conrad Bronson. Setiap tahun kita akan memperingati ini. Dan pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan oleh Kepala Departemen dan Kepala Insalasi untuk berbagi tentang radiologi intervensi. Tadi kita sudah bahas bahwa radiologi intervensi merupakan cabang dari ilmu radiologi umum. Setelah itu kita mengambil subspesialis menjadi radiologi intervensi. Setelah itu, manfaatnya sangat banyak. Salah satunya CAT Lab ini, digital substraksi, ini untuk melihat pembuluh darah dari kepala sampai kaki. Juga bisa mengobati dari kepala sampai kaki. Tadi kita sudah bahas contoh-contohnya yang paling sering. Misalnya kaki pada diabetes juga yang saya tadi kelewat, kita kasih balon pembuluh darah yang nyempit-nyempit itu karena gangguan di daerah akibat komplikasi penyakit gula. Terakhir, jangan lupa bahwa di dalam radiologi ada radiologi intervensi yang bisa mendiak musik dan bisa mengobati. Lanjut, nanti kita bisa akan diarahkan lagi apakah ada acara yang lain. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, juga buat saya sendiri tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak penjelasan dan pencerahannya dokter. Semoga dengan acara ini, dengan penjelasan yang dokter sudah kaparkan, sahabat radiologi semakin paham, semakin mengenal ya dok ya. Jadi semakin sayang sama radiologi intervensi ya dokter. Kan tidak kenal maka tidak sayang gitu ya dok. Sekali lagi terima kasih kepada dokter, dokternya Kupan Delaki, spesialis radiologi konsultan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Terima kasih. Mungkin ada beberapa pengumuman? Kebetulan ada dok. Silahkan. Bertepatan dengan International Day of Radiology, instansi pelayanan radiologi dan kedokteran nuklir, memberikan apresiasi kepada staff-staff Teladan yang sudah dilakukan polling tanggal 4 November 2021 kemarin. Supaya semangat kerja ya. Betul dokter. Ada reward. Luar biasa sekali ini instalasi. Silahkan. Saatnya saya bagikan pengumuman, pemenang kategori DPJP Teladan, jatuh kepada bumbung-bumbung dokter Sawitri. Darfi Adi, spesialis radiologi konsultan. Selamat dokter Sawitri. Selamat dokter Sawitri. Tidak lupa kepada narkes lain juga ya. Kalau diinstalasi radiologi, radio graver ya dokter. Ya dong. Pasti. Ada dua nih karena nilainya sama. Wow. Selamat kepada Mega Amanda, Sarjana Sayang Seramat. Kemudian Bapak Ridwan Setiawan Sarjana Sayang Seramat. Sukses terus. Tidak lupa kepada yang selalu mendukung jalannya pelayanan ini. Ada di bagian loket ya. Non narkes ya. Kategori non narkes teladan. Wow. Jatuh kepada bumbung-bumbung. Ibu Sih Wijayanti. Selamat kepada para staff teladan yang sudah terpilih. Semoga dengan terpilihnya dapat menginspirasi kami untuk selalu memberikan pelayanan unggulan ya dokter. Siap. Sesuai dengan moto RSCM menolong memberikan yang terbaik. Ya betul. Salam sehat semua. Demikian radiologi talks hari ini. Semoga dengan adanya acara ini dapat menambah wawasan sahabat radiologi semua. Menambah pengetahuan tentang keilmuan radiologi intervensi. Merupakan suatu kesempatan yang berharga bisa mendatangkan dokter Yaakub sebagai narasumber juga. Tidak jauh-jauh kok. Di sini ya. Terima kasih ya dok sudah mau hadir di acara ini. Ya terima kasih. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah. Salam hangat dari kami instalasi pelayanan radiologi dan kedokteran nuklir RSCM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya? selamat menikmati